Makanya ya jangan gila-gila materi deh, karena buat apa gitu bergelimpangan harta Tapi akhirnya malah bikin kita jadi manusia yang rakus dan juga serakah Well hello everyone, it's Rita Normaliza and welcome back to my channel Di episode cerita kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat menarik Dan juga sempat bikin heboh di Inggris pada zaman dahulu ya Yaitu kejadiannya itu pada tahun 1900an Jadi ada seorang wanita yang sangat cantik yang berprofesi sebagai seorang PSK Kemudian wanita ini menjadi selingkuhan pangeran Inggris Dan setelah bekerja sebagai PSK, jadi selingkuhan pangeran Inggris Dan pernah juga jadi prinses Dia kemudian berubah profesi menjadi seorang Pokoknya hidup wanita ini tuh rumit banget ya Dan kasusnya itu sangat kontroversial Dan aku jamin kasusnya sangat menarik untuk kita bahas di video ini So buat kalian yang mau tau ceritanya, just keep on watching Oh iya buat temen-temen yang masih baru di channel aku Please jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya This is the story of Margaret Allibert Margaret Mary Allibert lahir pada 9 Desember 1980 di Paris Dari seorang ayah bernama Vermin Allibert Ayahnya bekerja sebagai kusir Dan ibunya yang bernama Mary Aran bekerja sebagai pembantu rumah tangga Adik laki-lakinya meninggal di Tabrak Truck ketika dia berusia 4 tahun Dan yang menyedihkan orang tuanya malah menyalahkan Margaret atas kematian adiknya Karena seharusnya sebagai kakak Margaret bisa menjaga adiknya tersebut Orang tuanya lalu mengirim Margaret ke sebuah asrama yaitu Sisters of Mary Pada usia 15 tahun, Biarawati di asrama menempatkan Margaret ke sebuah rumah untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga Namun pada usia 16 tahun, dia harus diusir karena ketahuan sedang hamil dari pria yang tidak dikenal Margaret melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Raymond Dan putri yang dilahirkannya tersebut dikirim ke sebuah keluarga yang mempunyai peternakan di Perancis Margaret adalah seorang wanita yang cantik, menarik, mempesona, pintar, dan juga ambisius Dia sangat terobsesi untuk menjadi seorang sosialita yang bergelimpangan harta Sehingga dia akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya tersebut Kisah ini dimulai pada tahun 1907 ketika Margaret bertemu dengan seorang pria kaya yang bernama Andre Mellor Saat itu usia Margaret masih 17 tahun, sedangkan Andre Mellor berusia 40 tahun Andre Mellor merupakan pria kaya yang sangat dicintai oleh Margaret Andre membelikan Margaret sebuah apartemen, membelikan kuda, dan juga perhiasan yang sangat mahal Margaret mengklaim bahwa dia dan Mellor telah menikah Sehingga ia mengganti namanya menjadi Maggie Mellor Tapi pada kenyataannya, Mellor masih menikah dengan istri pertamanya Akhirnya hubungan Andre Mellor dan juga Margaret pun harus berakhir pada tahun 1913 Pada tahun 1919, ia bertemu dengan pria kaya lain yang bernama Charles Lauren Mereka pun menikah dan Margaret kembali mengubah namanya menjadi Margaret Lauren Margaret sebenarnya gak cinta sama Charles Lauren ini, dia cuma mau hartanya aja Maka dari itu akhirnya hubungan mereka cuma bertahan 6 bulan aja Setelah mereka bercerai, tujuan Margaret pun tercapai Yaitu dia mendapatkan uang tunjangan yang sangat besar dari Charles Dari uang tunjangan itulah, ia bisa membayar apartemen, membeli mobil, dan juga mempekerjakan pelayan Setelah bercerai dari Charles Lauren, suatu hari dia bertemu dengan Madame Denant Yang mengelola sebuah bisnis prostitusi yaitu bernama Maisong de Rendesbos Rumah bordil milik Madame Denant ini mempekerjakan wanita-wanita yang bisa melayani pria-pria kelas atas Sehingga di bawah asuhan Madame Denant, Margaret berhasil menjadi seorang pekerja seksual kelas atas Pada tahun 1917, Margaret dipertemukan dengan pria yang kelak menjadi kisah cinta terbesar dalam hidupnya Yaitu Pangeran Edward ke-8 di Hotel de Crillon Paris Saat itu Pangeran Edward bertugas sebagai pasukan Inggris di Perancis Selama Perang Dunia ke-1 sebagai pasukan Grenadier Guards di Front Barat Diceritakan bahwa saat itu Pangeran Edward kehilangan keperjakaannya oleh seorang pekerja seksual yang dikenalkan dari temannya Teman-teman Pangeran Edward merasa bahwa Pangeran yang berusia 23 tahun saat itu harus memiliki pengalaman seksual yang sempurna Sehingga diperlukan wanita yang terlatih dan juga berpengalaman Seorang teman Edward yang telah mengetahui tentang Margaret ini sudah mengatur rencana untuk mempertemukan keduanya Mereka pun memiliki hubungan asmara yang dijalin selama sekitar 1 tahun Sampai Pangeran Edward ini bosan dan udah gak mau sama Margaret lagi Pada tahun 1921, Margaret bertemu dengan seorang pria yang bernama Ali Kamel Fahmi Bey Yaitu seorang bangsawan dari Mesir Ali Fahmi Bey mulai tergila-gila dengan Margaret ketika dia pertama kali bertemu dengan Margaret di Mesir Dia juga beberapa kali melihat Margaret di Paris Dan mereka pun secara resmi diperkenalkan pada Juli 1922 di Paris Setelah mereka bertemu, Ali pun kembali ke Mesir Namun Ali juga mengundang Margaret ke Cairo dengan bilang kalau dia itu sedang sakit dan tidak bisa hidup tanpa Margaret Well, she must be really beautiful karena pria-pria kaya tuh sampai tergila-gila dengan dia Mereka pun kemudian memutuskan untuk menikah secara Islam pada bulan Januari 1923 Namun sebelum setuju untuk menikah dengan Ali, Margaret ini punya dua syarat Yang pertama yaitu Margaret tetap diizinkan untuk memakai pakaian baratnya Karena kan Ali adalah orang Islam dan di sana kan di Mesir pasti orang pakai pakaian yang tertutup semua Tapi Margaret ini syaratnya adalah dia mau tetap pakai baju ala-ala baratnya itu Dan syarat yang kedua adalah Margaret diizinkan jika dia ingin menceraikan Ali Nah jika Ali setuju dengan syarat-syarat tersebut maka Margaret ini akan masuk Islam Tepat sebelum pernikahan surat perjanjian pun dikeluarkan Namun Ali juga menambahkan satu syarat lagi kepada Margaret Yaitu dia diperbolehkan untuk berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu Pernikahan antara Margaret dan juga Ali bukanlah pernikahan yang bahagia Karena Margaret menikah hanya karena harta dan juga status sosial Sedangkan Ali berharap punya istri yang patuh dan taat kepadanya Ali kan seorang lelaki muslim ya Jadi dia expect kalau Margaret ini bakal jadi istri yang solehah Dan juga seorang muslimah yang taat dan patuh terhadap suaminya Tapi sayangnya Margaret tidak bisa seperti itu Sehingga pasangan ini sering banget berantem Udah kayak kucing dan anjing gitu ya Dan juga Margaret ini sering mempermalukan suaminya di hadapan banyak orang Pada 9 Juli 1923 Pasangan ini menghadiri sebuah acara yaitu The Merry Widow di London Setelah mereka kembali ke hotel Mereka sedang bertengkar hebat Sehingga Ali memutuskan untuk meninggalkan istrinya di kamar selama beberapa jam Namun setelah kembali ke hotel pada jam 2 pagi Terdengar ada suara 3 tembakan di kamar mereka Ternyata Margaret menembak suaminya Menggunakan pistol Browning kaliber 32 Yang disimpannya di bawah bantal Ia menembak bagian leher, kepala, dan juga punggung suaminya Ali sempat dilarikan ke rumah sakit Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong setelah 1 jam dari tembakan-tembakan tersebut Dan akhirnya Margaret pun ditangkap Persidangan pun dibuka pada hari Senin 10 September 1923 Dan di ruang sidang ada banyak sekali orang yang mengantri untuk masuk Bahkan beberapa di antara mereka rela mengantri dari subuh untuk menyaksikan persidangan tersebut Persidangan berlangsung selama 6 hari berturut-turut Namun antusiasme orang-orang tidak surut Bahkan mereka itu rela bayar gitu untuk mendapatkan kursi di persidangan Margaret menunjukkan dirinya sebagai seorang korban kebrutalan dan kebiadapan suaminya yang berasal dari timur Margaret dibela oleh Edward Marshall Hall Dia ini adalah salah satu pengacara paling terkenal di Inggris pada zaman itu Karena Margaret pernah berhubungan dengan pangeran Edward dari Inggris Maka hakim pengadilan melarang untuk menyebutkan masa lalu Margaret sebagai seorang pekerja seksual Margaret membuat cerita bahwa dia adalah seorang istri yang teraniaya Dan Ali dideskripsikan sebagai seorang monster bejat dari timur yang sering menyiksanya secara seksual Dan karena hal ini dibantu juga oleh pengacaranya yang sangat hebat saat itu Dia pun dibebaskan dari segala tuduhan Nah pertanyaannya kok bisa sih Margaret ini bebas dari tuduhan tersebut dengan mudahnya Ternyata selama Margaret menjalin hubungan dengan pangeran Edward Edward sering mengirim surat kepada Margaret Surat-surat yang dikirim pangeran ini isinya itu tentang ya seksual Terus dia juga pernah menjelekkan ayahnya di surat tersebut Dan juga ada surat yang membahas soal perang Dan pastinya apabila surat tersebut diketahui oleh publik akan sangat merusak citra keluarga kerajaan Inggris Sehingga mereka siap melakukan apa saja untuk menghindari hal tersebut Nah Margaret menggunakan surat-surat ini sebagai ancaman bagi keluarga kerajaan Inggris Supaya mereka tuh mau bantu Margaret untuk bebas dari tuduhan tersebut Makanya Margaret ini tuh bisa dengan mudah untuk bebas Setelah kematian atas suaminya dan juga pembebasan atas Margaret pun kembali ke Paris untuk menjalani sisa hidupnya Dia sempat main film dan juga terus mencari pria kaya sampai akhirnya dia itu mundur dari suratan publik Margaret pun berhasil menjadi seorang sosialita kaya di Paris Gaya hidup mewahnya didanai oleh tunjangan dari 5 pria kaya yang berbeda-beda Dia pun meninggal pada usia 80 tahun Well, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Margaret adalah Untuk bahagia itu ya gak harus kaya Jadi orang sederhana yang dicintai banyak orang jauh lebih bermakna daripada hidup bergelimpangan harta Tapi tidak mengerti rasanya dicintai dan juga mencintai Karena pada hakikatnya mencintai dan dicintai itu adalah kebutuhan bagi manusia Makanya ya jangan gila-gila materi deh Karena buat apa gitu bergelimpangan harta Tapi akhirnya malah bikin kita jadi manusia yang rakus dan juga serakah Well, itu dia cerita hari ini Thank you so so much for watching this video Kalau kalian suka, make sure to like, comment, dan juga subscribe channel aku Dan juga aktifkan notifikasinya supaya next time aku upload video kalian bisa langsung nonton Oh iya, buat kalian yang punya ide untuk konten cerita aku selanjutnya Silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram That's all for today Thank you so much for watching I hope you guys have a nice day And I'll see you guys in my next video Bye Bye